Halo, people with the spirit of learning. Sekarang kita akan membahas beberapa tools dari Svelte. Misalnya, komponen Svelte, kemudian tipe-tipe komponen di Svelte, lalu komunikasi antar komponen, menggunakan CSS, dan juga bagaimana menampilkan data dengan template language Svelte. Sekarang kita akan membahas dulu tentang bagaimana membuat komponen Svelte. Di video sebelumnya sudah dicontohkan sedikit, sekarang kita akan membahas lebih dalam. Seperti yang sudah kita singung sebelumnya, komponen Svelte biasanya diwakilkan dengan ekstensi.svelte, seperti app.svelte ini, yang memiliki tiga bagian utama. Bagian pertama adalah user interface-nya dalam format HTML seperti ini. Kemudian kita juga bisa memiliki style untuk CSS. Kemudian biasanya berada di paling atas, ada yang namanya script, untuk menampung kode-kode javascript kita. Kita bisa langsung menuliskan style untuk mengubah styling dari user interface kita. Misalkan saja saya ingin mengubah header 1 dengan tulisan charity, dengan mengubah ukuran font-nya. Biar agak besar, kemudian kita kasih warnanya. Dan setelah di-save, kita jalankan script-nya dengan membuka terminal. Create new integrated terminal di sini. Dan kita jalankan npm run dev. Sekarang kita buka di browser. Warna dan ukuran font-nya sudah berubah. Dan sekarang kalau kita inspect atau kita lihat source code-nya, di sini terlihat ada yang unik karena header 1 yang tadi kita buat sebenarnya tanpa class name seperti ini. Sedangkan ketika sudah di-compile oleh svelte, dia kemudian menambahkan class name dengan unique id seperti ini. Tentunya dengan styling yang sudah kita tulis sama persis. Ini adalah salah satu fitur svelte yang menjadikan style di setiap komponen itu sifatnya hanya berlaku di komponen tersebut. Jika misalnya kita memiliki komponen lain dengan tag h1 juga, maka dia tidak akan berdampak atau berubah stylenya. Kita akan lihat lebih lanjut tentang CSS nanti di bagian berikutnya. Sekarang kita akan mencoba menulis sintaks javascript di komponen svelte. Kita bisa menuliskan sintaks javascript apa saja di bagian tag script ini. Misalkan saya ingin mendeklarasikan sebuah variable. Nah yang menariknya, di svelte setiap kita mendeklarasikan variable seperti ini, maka secara otomatis variable ini akan menjadi sebuah state dari komponen svelte tersebut. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan state khusus untuk komponen svelte. Kita cukup mendeklarasikan variable dan sekarang kita sudah bisa menggunakan state ini di HTML kita. Di sini misalnya saya ingin mengganti yang tadi ini hardcore menjadi agar menggunakan title ini. Cara penggunaannya adalah title seperti ini tapi kita bungkus ke dalam kurung kurawal. Dan tentu ketika kita save hasilnya sama persis karena title dan hardcore title tadi dua hal yang sama. Nah sekarang gimana caranya supaya kita ingin mengubah state? Kita tinggal ganti saja seperti mengubah isi variable. Misalnya title adalah donation. Yang tadinya charity menjadi donation dan charity nya tidak kelihatan karena tidak ada delay sama sekali jadi dia langsung ganti. Dan supaya bisa kelihatan perubahannya kita gunakan delay sedikit dengan perintah setTimeout dari javascript. Jadi di sini kita tambahkan setTimeout. SetTimeout memiliki dua parameter yang pertama adalah fungsi yang kedua adalah delay nya mau berapa lama. Misalnya 2 detik atau 2000 milisecond. Fungsi di sini kita bisa tuliskan function yang mau kita jalankan setelah 2 detik. Jadi kita set title sama dengan donation. Sekarang kalau kita lihat di browser dan kita refresh. Dua detik pertama title nya adalah charity baru kemudian berubah menjadi donation. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.